dengan kebetulan kedatangan dari komunitas Indonesia 4x4 Overland yang akan menikmati suasana wisata di Kabupaten Kuningan dengan mengikuti camping terbuka dengan Om siapa? Sipu aja ya tak boleh nah kita akan mengacara dengan koordinator dari Indonesia 4x4 Overland Om bisa dijelaskan dalam kegiatan apa ya Om? ya jadi hari ini kita berkumpul disini di Museum Gedung Perjanjian Linggarjati dalam rangka kegiatan Indonesia 4x4 Overland yang ke-12 dengan temanya West Jaworan Forest dan mengambil rute perjalanan dari mulai sini di Linggarjati sampai dengan di daerah Majalengka kita punya dua modal untuk bisa mengabarkan kecantikan Indonesia pertama kita punya kendaraannya kendaraan tekel 4x4 yaitu kendaraan jelajah kita bisa kemana aja ke tempat-tempat yang mungkin sulit untuk didatangi kendaraan lain kita bisa ke situ dan yang kedua kita punya modal yang kedua adalah kita punya kamera handphone ambil capture setiap momen-momen teman-teman ketika berada di potensi-potensi atau di tempat-tempat kecantikan sebarkan, siarkan, siarkan sehingga mudah-mudahan Indonesia dikenal di dunia sebagai kajiban dunia ke-8 baik dengan Om Syaf Om saya dengan Reza Haripurta baik, terima kasih Om Reza demikian tadi wancara langsung dengan Om Reza Haripurta sebagai pimpinan daripada perjalanan overland 4x4 saya anak buahnya Kang Pepep di Pemuda Pancasila harus saya tanya tadi ada teksnya kasi? ada teksnya kan? kalau di rumput, ganti dia aku mau di rumput eee ini ada banyak ini ada banyak ini ini sama ya nah hidup yang simon manap-manap gak dapat makan siap ini hidup calon kamu malaku cinta sih gua katanya kalau di video harus kelihatan Ayo, sikap sempurna ya Udah tanggung Ganti dulu Oke, sikap sempurna Marilah kita menyanyikan laku Indonesia Raya Hiduplah Indonesia Raya Indonesia tanah airku Tanah kumpah daraku Disanalah aku berdiri Jadi pandu ibuku Indonesia kebangsaanku Bangsa dan tanah airku Marilah kita berseru Indonesia bersatu Hiduplah tanahku Hiduplah negeriku Bangsa ku, rakyat ku, semuanya Bangunlah jiwanya Bangunlah badannya Hiduplah Indonesia Raya Indonesia Raya Merdeka, merdeka Tanahku negeriku Yang ku cinta Indonesia Raya Merdeka, merdeka Hiduplah Indonesia Raya Indonesia Raya Indonesia Raya Merdeka, merdeka Merdeka Anakku negeriku Yang ku cinta Indonesia Raya Merdeka, merdeka Hiduplah Indonesia Raya Terima kasih Bersambung Hiduplah Indonesia Raya Terima kasih Terima kasih. 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 Nanti jangan deket-deket tokan kalau lagi marah, karena dokter anestesi nanti di. Oke, Babe Harisanusi pake, nah gak biasanya nih, biasanya kan pake Land Cruiser yang hijau, sekarang pake mobil ledokan VX Rambus. Yang warnanya warna emas. Bukan, samping. Samping. Perayaan terus. Yang punya protes. Biar perayaan terus. 45% alkohol. Menganu alkohol. Oke, Babe Harisanusi akan mengawal grup Merapi. Mana grup Merapi? Grup muda-muda. Grup paling muda. Grup paling muda. Ini kayaknya pemilihannya berdasarkan umur ya. Grup mana yang belum disebut? Rinci. Mudah. Rinci, grupnya, grup di darinya mana? Pais. Yang belum disebut grup mana? Enggak ada. Meru-meru belum ya. Oke, grup Maha Meru. Grup lidernya adalah saya. Nama saya Reza Hariputra. Perkenalkan. Atau bisa dipanggil saya. Ini adalah Eca. Gitu ya. Anak saya. Anak saya juga. Aku, Be. Saya akan berpasangan. Mohon maaf hari ini gak bisa ngajak istri saya. Jadi hari ini saya mengajak namanya Om Antoni yang tadi sama teman-teman register. Jadi seperti itu. Dan hari ini kita akan jalan gak lama. Mudah-mudahan pukul 4 kita sudah bisa sampai di base camp 1 Palutungan. Nanti untuk sampai di situ, ikuti arahan dari grup leader atau yang ngasih aba-aba parkir di mana. Jadi jangan begitu masuk langsung parkir, buka tenda. Karena kita gak tahu sudah diarahkannya kemana. Oke. Terus kemudian sepanjang perjalanan juga mohon. Saya udah share juga mengenai konvoy prosedur. Jangan takut untuk ditinggalkan. Tapi takutlah untuk meninggalkan. Jangan jalan kalau belakang gak kelihatan. Jangan velok kalau belakang gak kelihatan. Karena kita tidak tersambung bumper to bumper. Tapi kita tersambung melalui radio juga. Kalau misalnya ada mobil mau nyusul kita, mobil dari grup lain atau dari orang lain, kasih aja. Misalnya ada mobil angkot atau sedan mau nyusul, kasih. Kenapa? Dia punya hak yang sama dengan kita untuk bisa menikmati jalan umum. Jalan dari sini ke base camp 1 tidak berat. Belum berat ya. Belum berat. Belum berat. Karena kita masih di hari pertama dan saatnya waktunya tidak panjang. Ya ada beberapa gravel dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan sekarang alhamdulillah cuacanya bagus. Kita bisa menikmati alam. Menikmati alam yang ditawarkan oleh Kabupaten Kuningan. Mau berhenti? Silahkan. Gue mau ke grup leadernya. Grup leadernya gak mau berhenti? Marahin. Saya mau motret. Gitu ya. Kira-kira seperti itu. Oke. Saya rasa untuk kepercetan ke... ...kepercetan ke kita. Ada satu hal yang mau saya sampaikan. Antara grup angkai tofal 10 menit. Jadi grup merapi jalan. Tambornya di belakangnya. Tunggu 10 menit baru dia jalan. Nanti grup leader yang akan tahu kapan harus jalan. Kira-kira begitu ya. Saya rasa gak usah ada pertanyaan. Karena ini semua sudah disampaikan pada saat online briefing. Gitu. Oke. Frekuensi 147-700. Om. Kalau misalnya kita gabung sama grup depan. Campur baur dong. Kemarin sudah dikasih tahu. Dan baca lagi. Convoy procedure. Ketika kita bicara di radio. Identifikasi diri. Jadi tidak akan saling singgung. Atau ini yang ngomong siapa ya. Maksudnya belokan kiri yang dimana. Identifikasinya. Tapi nanti grup leader juga bisa bilang. Misalnya terlalu prodit. Udah deh. Naik 10. Naik berapa. Tindah ke channel berapa. Pokoknya semuanya ikutin arahan grup leader. Suitornya siapa om? Tentukan dari grup sendiri siapa. Terima kasih dari kami. Ucapan terima kasih. Terima kasih. Tidak. 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 Tidak.. Seatさい twice.. Tidak sakit.. Tidak сейчас.. Tidak! Tidak sekali. Tidak mas.. Tidak diperc Estis.. Terima kasih telah menonton! 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 Jangan perjalanan gimana hingga Sibga dan Bunga Tenggara begini Oh perjalanan cukup menyenangkan ya kita disuguhkan bentuk pemandangan ini ya pemandangan Sibga Tenggara Cermai Cermai di Bunga Jawa Barat di Pasaran Indah kita gak sabar untuk besok berjalan lagi kemarin Majalengka apa aja ke Majalengka Uji yang siang Nah Om sejauh ini terlepas gabung di di 444 ini mengenal kuningan sejak kapan itu baru ini baru ini kemarin kita di belan lalu mungkin ya belan lalu kita di-share lokasi dari mana Om saya dari Surabaya Oh Surabaya cukup lelah juga ya tapi ini terobat ya Om disini kan sama istri sama anak-anak di atas ini sama temen-temen juga dari Jakarta dengan Om siapa Om Nanang Om Nanang baik nah di ada dari teman Jakarta cukup-cukup Pak Nanang aja ini dari Jakarta nih gimana nih saya ikut aja Pak jangan direkam saya Pak nggak usah Pak jelek itu dilahir gede makanya Pak berapa unit dari Jakarta? ah saya sendiri di isur ikut sama anak-anak leader kita iya akre kamera kesitu aja Pak hahaha baik ini perbakaran semua ini ini dari Surabaya Om siap-siap mantap nih ternyata memang cukup memuaskan juga ya kan? iya iya berarti pertama kekuningan tuh kesini berarti kan? iya betul kan pertama dari kekuningan yang dimana katanya kekuningan luar jati iya berarti termasuk toko offroader hahaha saya kan tadi disinggung soal toko sejarah dan toko perjuangan kan tadi sama Pak Hadis di sana kan? saya mau panggilan hahaha toko offroader juga ini wong anak terima kasih ya ya tadi cukup menyenangkan juga komentar-komentar dari pada pengunjung yang berada di kawasan bumi perkemahan Pelutungan ini memasuki pergantian waktu nih dari sore ataupun dari siang menuju malam nih kita lihat bagaimana persiapan-persiapan para pengunjung atau peserta Indonesia 4x4 Overland nah disini banyak banyak apa namanya variasi-variasi peralatan camping ataupun dikenal dengan rupaknya yang kita akan mendatangi salah salam peserta yang lagi mempersiapkan kitchen nih ya om izin om minta waktunya om gimana om pengalamannya nih dari titik kumpul atau titik setar iya tapi yang lebih berkesan itu ternyata saya itu udah sering ke Kuningan baru sekarang tau ini tau daerah sini ternyata Kuningan itu lebih intah dari yang kita kira dari mana om tasik malayal tapi tasiknya jauh lagi jadi memang baru ke obyek wisata disini ya jadi bisa apa namanya mengajak teman-teman lagi om pasti kita promosikan kita kan banyak grup juga grup lain grup camper van juga ada grup oci juga yang kebetulan bareng nih berapa mobil nih terus kita sama-sama di acara oci dari tasik berapa unit om kita aja sendiri oh sendiri bareng keluarga mungkin ya ini keluarga sama rak bungsu iya mantap-mantap ah hiburan aja lah jadi ini persiapan masak ya om buat makan malam ini makan abis ini kata nih teman-teman mau pada main kesini betulnya iya nanti mampir aja sini kita shop ikan kakap oh ini mantap shop ikan kakap cipat tujah cipat tujah iya siap kemarin yang oh berat ya uproad di sana lagi diperbesar sekarang nambah trek baru kalau gak salah satu kilo ada yang kedepan itu petaran baru kalau di tasik yang terkenal mobil uprodenya galunggung grup grup galunggung iya galunggung iya iya ini ibunya sedang masak ini iya persiapan gue nih berarti resep resep sendiri om atau memang resep mana nih sendiri aja resep keluarga iya keluarga nanti mampir sini siap-siap dengan om siap om resep om asep terima kasih om waktunya selamat menikmati 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 selamat menikmati